Hai semuanya assalamualaikum di video kali ini aku bikin klepon klepon warna lampu merah ya ada kuning ada hijau dan juga ada merah ini pembuatannya gampang banget bisa juga dijadikan sebagai ide jualan kayak gini tuh di packing kayak gini ya kue yang satu ini walaupun kue tradisional tapi banyak banget peminatnya karena dari aroma dan juga tampilannya yang cantik ya oke kita langsung aja ke bahan dan cara membuatnya pertama ini kita siapkan kelapa ini aku pakai kelapa parut yang ukuran kecil ya kemudian ditambahkan dengan sedikit garam atau secukupnya aja garamnya kemudian diaduk-aduk lalu setelah itu kita kukus dulu ya biar kelapanya ini tahan lama tidak mudah cepat basi ya untuk kelapanya kita kukus selama 10 menit kalau sudah ini diangkat dan disisihkan kemudian kita siapkan beras ketan atau tepung ketannya sebanyak 250 gram kemudian ini kita tambahkan sebanyak 20 gram tepung beras tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam lalu ini aku tambahkan juga gula pasir sebanyak 1 sendok makan kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ya biar tercampur lalu ini kita tambahkan dengan air hangat sebanyak 200 ml air hangat jangan terlalu panas ya hangat menuju ke dingin kita tuangkan aja semuanya lalu ini kita aduk-aduk dan kalau sudah terasa berat kita bisa ulen pakai tangan ya dan tangannya terlebih dahulu harus sudah bersih atau sudah cuci tangan ya nah karena sudah berat jadi ini aku mau langsung aja ulen pakai tangan kita uleni hingga benar-benar tercampur semua atau tercampur rata ya oke ini sudah tercampur rata kemudian ini aku mau bagi tiga aja ya menjadi tiga nah seperti ini kita bagi tiga langsung aja ini dikira-kira aja ya oke kemudian masing-masing ini mau diberi warna untuk warnanya disesuaikan aja sesuai selera teman-teman ini yang pertama aku pakai merah dulu oke kemudian ini kita ulenin lagi hingga warna merahnya benar-benar tercampur rata nah kalau warna merahnya sudah tercampur rata kemudian selanjutnya kita beri warna ini aku kasih warna hijau dan ininya juga aku beri warna kuning dan ini dia gula merah aku pakai tiga butir ukuran kecil yang sudah aku sisir halus kayak gini ya oke kemudian kita langsung aja bulat-bulatkan adonannya kita ambil secukupnya atau disesuaikan ya tuh seperti ini ini kita isi kemudian kita bulatkan nah kayak gini kalau permukaannya sudah halus kemudian kita simpan dulu ini kita buat lagi kita ambil adonan yang lain ini aku ambil warna kuning sama ya untuk pembuatan klepon ini benar-benar mudah banget gak ribet sama sekali ya tapi kadang suka mager aja gitu kalau buat sendiri ya kalau memang buat pesanan kan itu bikinnya banyak jadi kita tuh lebih bersemangat lagi ya kalau bikin-bikinan apa namanya untuk pesanan ya tapi kalau untuk sendiri biasanya kita males ya karena bikinnya sedikit gitu ya oke ini udah kemudian ini yang warna hijaunya sama ya kita bulatkan dulu kemudian bagian tengahnya kita cekungkan seperti ini nah kita isi gula lalu kita tutup kembali kita tutup hingga benar-benar rapat ya jangan sampai bocor tuh usahakan benar-benar sampai tertutup rapat biar gak meletus saat direbus ya oke kemudian kita lanjut kita akan rebus kue kleponnya yang sudah dibulat-bulatkan nah sebelumnya ini aku sudah rebus dulu ya untuk airnya dan diberi daun pandan biar ada aroma wangi pandan ya oke kemudian kita cemplung-cemplungkan aja nah ini nanti kita tunggu sampai mengapung ya kalau sudah mengapung itu tandanya sudah matang oke ini sudah pada mengapung ini tandanya sudah matang ya ini kemudian kita angkat nah kayak gini kemudian kita langsung aja masukin ke dalam kelapa yang udah dikukus tadi ya nah seperti ini kita langsung aja dituangkan ke dalam kelapa parutan kelapa yang udah dikukus tadi kemudian ini kita aduk-aduk aja kayak gini biar tidak saling menempel ya atau bisa juga digoyang-goyangkan untuk baskomnya nah kayak gini tuh jadi gak saling menempel oke ini sudah mengapung semua ini kita angkat-angkatin aja karena ini sudah matang ya kita ambil kemudian ini nanti kita gulingkan lagi ke dalam kelapa ya yang udah dikukus nah kayak gini kemudian kita goyang-goyangkan aja nih untuk kelapanya tuh seperti ini bisa ya tuh tidak saling menempel dan ini dia teman-teman hasilnya wow cantik banget ya kue keloponnya kayak lampu merah ya warnanya ada merah ada kuning dan juga ada hijau wow cantik banget dan ini aromanya wangi pandan banget ya dan kalau mau dijual bisa di packing seperti ini ya cantik banget penampilannya dan kelihatan elegan ya kalau kita packing di tinwall seperti ini ya dan satu tinwallnya ini isinya 7 butir kelopon ya oke ini tuh hasilnya satu piring besar dan ini lebih hanya jadi satu resep ini hasilnya 45 butir atau 45 biji kelopon ya tapi ini di belakang kamera sudah ada yang icip-icip ya biasa kalau berbikinan pasti aja tim rusuhnya pasti sudah menunggu untuk icip-icip dan ini aku mau juga aku mau cobain ya nah ini dia aku mau tumletus ya langsung deh isian dalemnya tuh lumer banget ini aku mau cobain bismillah hmm hmm enak banget enak banget teman-teman ini patut dicoba benar-benar enak wangi pandan banget apalagi dengan taburan kelapa ini aku paling suka banget kalau ada apa namanya kue yang terbuat dari adonan tepung ketan dan ditambah kelapa itu enak banget oke sekian dulu video hari ini terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir semoga suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.